Intro Baiklah, ini kita sudah dinantikan-nantikan sama sobat kula tentang Ghibah Bola Gue udah bersama 2 orang di sebelah kanan kiri gue Tapi sebelum gue mulai, sebelum gue memperkenalkan Tujuan kita disini bukan untuk menambah panas rivalitas Tapi justru disini memberikan seni di sepak bola Yaitu Uisdangdut Wah, udah mulai mancing-mancing ya Tapi sebelum itu gue kenal ini Gue kenalkan di sebelah kanan gue Ini dari Persi Bandung Pentsnya Siapa? Aeb 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 Ada Kang Aeb Dan di Persija Jakarta Dari fans Persija Jakarta Ada siapa? Berseru aja bangun anda, Stephen Bang Stephen Wah, Bang Stephen sama Kang Aeb Waduh udah sama gue disini nih ya Jadi langsung aja Ke pembahasan pertama Yaitu tentang Yang pertanyaan gue untuk keduanya ya Bang Terlebih untuk Bang Aeb Bang Daga Bisa kalahkan Persija Bang Daga Bisa kalahkan Persija Biasa aja Wah, biasa aja Wah, sabar dong Biasa aja Kenapa bisa biasa aja? Biasa aja karena Ya Dikirain susah Wah, dikirain susah Wah, wah, wah Engap, pilih ingap gue Oh, ya Kalau lu mau buka Kalau buka buka semua nih Aduh, ayah ya Gak selamat nanti Kita disini Bicara Tapi Itu kan Dari suara fans Dari Persib Kang Aeb Kalau dari Bang Stephen Tanggapannya gimana? Katanya biasa aja Ya Emang biasa aja Tapi kan Persija tetep menang Oh, head-to-headnya Beda berapa? 8-0 Mana? 8-0 Nah, di hari Di hari Oh, di Digabung ya Dua pertandingan Putri dan Putra Ini salah Putra lah Putri kan baru dua kali ketemu Putra pertama juga kan Persija Gak kalah Seri ya Baik-baik Kita ngebahas Jalan-jalan pertandingan Soal mungkin taktik Dan kelemahan Dari Persija Juga Misalkan Kalau menurut lu Eh Dari lu lainnya Apa tuh? Kelemahan dari Persija tuh Kenapa bisa kalah? Buka Persija kalah Ya karena kelelahan Kalau soal permainan sih Kita Kelatih tau lah Semuanya soal permainan Soal dalam tim Kita cuma bisa lihat Dari luarnya doang Cuman memang Kalau dari lu Dari dalam Eh Dari kita Orang awam yang lihat Ya emang Gimana Jatuh padat Bukan cari-cari alasan Cuman emang jatuhnya padat Persija Dalam lopeng pertandingan Harus bertandang di tiga Tiga tempat Di tiga pulau berbeda Tiga pulau berbeda Selawesi Eh apa Sulawesi Jawa dan Bali Cuman dalam waktu 8 hari gitu Ya gimana gak kelelahan Jauh-jauh pindahnya ya Iya Kayak gak jadi itu Gimana Tanggapannya Apakah itu hanya Sebuah kalau masalah Waisi harus itu juga sama kan kandangnya aja di Bali jadi Persib Bali menurut gue kalau strateginya itu harusnya cuma 3 orang doang waduh 3 orang siapa? yang nanya 3 orang kenapa lu bilang gitu? karena yang keliatan ya itu aja pertahanan Persija dari belakang ke depan yaudah jadi siapa selainnya? karena 3 orang 3 orang itu aja yang main apalagi not free 2 gol yang Persib kan dari not free semua dari tidak gratis no free tapi tadi kan ngebahas tentang pemain yang capek itu tidak kelahan emang gimana ceritain kalau diceritain jatohnya Liga 1 kayak gitu maksudnya emang sekarang kompleksnya kan Liga 1 2019 banyak agenda-agenda politik ini kan emang jadi payah juga kita sempat kalau setelah sama politik dari soal pemilu segala macem ya akhirnya imbasnya gini Persib juga gak bisa nonton eh Boboto juga gak bisa nonton Persib sama Persija di Bandung dan ya sebagai persekuasinya Persija juga gimana harus ngejalanin 3 partai tandang di 3 pulau berbeda kan berat juga gitu pemain kan bukan robot gitu bukan bukan kita main di PES gitu main di PS main di Suiva gampang kan ini ganti-ganti pemain apalagi bagasi pemain Persija juga kan kurang lah apalagi Ismet sama Maman juga di belakang kan harus ada harus abstain gara-gara mau lisensi kepelatihan gitu aja pak oh gitu ya ada mungkin tanggapan dari pernyataan bang Stephen ini ya gitu lah kalau dari awal aku bilang ini dergi musafir waduh waduh terat terat yang satu kandangnya dibalikkan dari musafir tapi sekalinya musafir gak lupa waduh kalau gimana sih enggak ngeboykot kan Persija kemarin yang pesep di Solo kita gak pake boykot-boykot kan stadionnya penuh gitu karena seharusnya ya mau gimana pun ini pertama kali main sama Persija itu di luar Bandung pertama kali dalam sejarah sebagai tuan rumah sebagai tuan rumah kalau di tempat kerana udah 5 kali kan iya udah gak pikir ya mau nanya apa lagi Solo lu gua nanya apa tapi lu diopeng ke masalah fans lagi apa segala macem enggak maksudnya kita ngomongin tentang taktik aja ingin tolong ganti moderaturnya mungkin keberan-teman moderaturnya aja kenapa jadi saya aneh sekali ya ngomongin taktik aja gimana menurut lu Persija mainnya kemarin ya yang dari babak kotak udah keliatan sih kecapean tapi memang keliatan di sisi kalian emang yang seperti Rena bilang ya kita gak bisa ngomongin bilang udah mulai menerima siapa itu 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 apa namanya Ustadz Ustadz wih siapa ya iya memang seperti abang-abang bilang gini Kang AF iya Kang AF bilang yang namanya juga Rena ya nanti saya edit tapi ini live ya usah deh gini gini ngetingin ya ya bang bang pertama Persija bisa di sebelah kanan emang direkomotasi karena dua golnya Persija tercipa dari posisinya no free gitu yang gak adanya ismat emang harus no free gitu apalagi toncip posisinya aslinya juga sebagai back kiri emang gandang kan di back kanan susah juga kita gak punya pelapis Persija gak punya pelapis yang sempadan ismat lah biarpun udah senior udah umurnya udah 39 tahun tapi gak bisa dibunggirin pemainan ismat di sisi kanan emang ini sih yang apa namanya ngaruh banget sih gak ada ismat lu kalo lu Persija boleh Jumawa Kak iya begitulah emang kalo kita akuin bahwa pertama emang kaku lah ibaratnya lu lu dong kaku ibaratnya bahwa pertama itu kayak Persija itu Aziz sama Amit itu susah banget buat kedepan sekalinya ketengah COD sama Sandi Sute kan maksudnya COD sama Sandi Sute tapi bahwa kedua pas Fred sih itu mungkin ya Robert gitu di luang ganti dia ngomel-ngomel bagaimana tiba-tiba dia bisa tendangan ada gak tau ada sinarnya atau apa gitu Tandi tadi sampai menghindar begitu iya gak ngerti lu kenapa Andi tadi karena apa tuh ditanya lu lagi kepikiran tadi gimana mas ini ya itu dia tapi juga pertahanan Persija emang emang disorot banget sih ampe si Mick turun-turun ke bawah nyari bola eh nyari bola dari bawah kan harusnya kan itu tugasnya tugas pemain belakang sama pemain tengah gitu ya ini jadi evaluasi penting lah jadi buat taparan siapa lagi kan taparan juga ngomong motivasi pemainnya yang yang emang harus dibenahi jadi secara kualitas Persija ya harus merata lah dari bagi belakang keeper dua-duanya bagus Dek Faruddin sama Sandow ya apalagi gitu tangannya Sandi Chute ada Tony Chute ada John Thomas ya karena emang nih pemain-pemain dari apa pelatih-pelatih yang lama jadi susah juga pelatih yang lama kalau udah pelatih Persija lu puas ya kalau gua sih waktu puteran pertama ya emang segitu adanya lah pemain sama ya Mihaly sama Artur Jevorkian aja segitu adanya ga bisa ngapa-ngapain gitu gitu puteran pertama pas puteran kedua keeper's list itu sama Omid sama Nick itu emang bisa bisa naikin moralnya Persija di battle seenggaknya waktu di seenggaknya waktu main lawan Persebaya lah udah udah keliatan banget itu keeper's Lewis Nazari atau Nick itu udah bisa nyatu banget ke dalam tim eh saya juga di eh saya juga puteran kedua gua gak tau mungkin apa yang diomongin walau sebelum kemarin ada kasus ada ya diadu mulut sama membuatan juga disana mas dari gua sama supporter lain ya ribut sama supporter sendiri aja ya emang sudah jadi tapi ya waduh teras kali saya harus mengalihkan kita ngomongin tentang wasit aja gimana kalau tanggapan berdua masalah wasit apakah gua gak mau gua gak mau nyari kambing hitam ya udah bener juga lagi juga salah satu pertandingan Persija yang paling bersih lah cuman doang karena sebelumnya di pepetra pertama sama sampai ada kato merah nobrik kato merah gak ada bersih ga sama Ezekiel itu menurut gua sih bersih aja maksudnya ya fair lah lu di oladipas juga pasti seneng ya kan karena emang gak ada kontroversi mas gak ada kontroversi siap 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 terakhir dari gua ya bisa preemisi diantara diantara kalian tim udah terakhir ya berarti udah kelar ini ganti lah udah gak ada bahan lagi ya udah emang udah abis oh iya waktunya gua gua ngepas gua ngepas serang ya gimana lu nanti udah bisa predisi posisi akhir lu nanti di akhir musimnya gimana mungkin dari gua kalo gua sih ngeliat Persija pasti optimis lah semuanya optimis juga semuanya butuh proses karena ini juga pemain bukan pemain binaan dari Gustav Ares kan kemarin dia juga di PSM bisa menang segala macem ya udah hasil 3 tanang maut kita dapet 4 poin ya gak buruk-buruk amat gitu posisi terakhir terakhir lolos degranation oh lolos degranation udah cukup ya 1 strip diatas degranation iya lu masih pengen ada di ini ya lu seneng lah ya sekarang lu ya lu seneng gua diemin gua diemin kalo lu gimana lu si lu jatuh lu si lu liat performa musiknya ini 10 besar aja udah untung 10 besar karena 5 besar juga agak agak berat atau 7 atau oh persija berarti dia 3 besar oh kita persija harus video diatas persija 3 besar dibawah ajakin ngobrol ini sampe ada yang komen nih mana berantemnya nih waduh gak boleh kita gak boleh berantem kita salah ngomong aja maren udah capek kita berantem di twitter wah apa tuh saya gak tau lagi 2 siapa udah lanjut aja kata si follownya stephen siapa ayep siapa itu versus stephen yang nanya oh pokoknya kesimpulannya stephen tuh pake jok lawas pas dia orang tua iya kan lu orang tua apa tuh lu orang tua gak pake jok jok lawas gua umurnya kelahiran sudah 5 gua gimana salah lu berarti nih kalo lu berapa 5 oh dia malah tua Tuhan dia dia ternyata emang udah keliatan dari bukanya jadi padahal pake tutupannya keliatan tua atau gimana lagi di buka gitu buka kali ya hahaha hahaha bener buka udah ngomong gak jelas nih hahaha 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 udah kalo gitu terimakasih bang tipan saya ngomong lah terimakasih juga kak Aek karena juga bahannya habis gak boleh berantem katanya gitu iya iya kita gak membutuhnya iya iya bagimanya kita gak membutuh supporter juga lah apa lagi bisa bentar lagi jadi piala dunia kan wah bener jadi kita harus tetep jaga sportivitas integritas sportivitas tapi damai di instagram, twitter, terus di facebook juga jangan lupa subscribe channel youtubenya di youtube, website juga bisa, komen, komen, lainnya oke, sekian, terimakasih sampai ketemu lagi di episode selanjutnya di gibah bola kita gibain apalagi? gibarain bola gigi, gibah, babah bol, 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 bol ahah juff ini adalah ya, waw saya akan membuka diri saya ulang, ulang gak udah diulang ini ahah kita tahu ya